Intro Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Ini dia episode terakhir di seri RTG Poison Monsta Terima kasih teman-teman buat kalian semua yang saya ngikutin selama 63 episode ini Dari awal kita di Bundesliga, Dreteliga Sampai akhirnya kita di Bundesliga dan India kita menuju ke final UCL Lagi pamungkas nanti ya, kita akan menjalani 2 final hari ini Final DFB Pokal dan final UCL Ini juga peluang kita untuk meraih trofi pertama di kompetisi teratas ya Sebenarnya kita baru punya 2 trofi yaitu juara Dreteliga sama juara Bundesliga Spay Oke dan sebelum kita mulai Kita akan lihat-lihat dulu ke liga-liga top Eropa lainnya Plus statistik seluruh pemain dari Poison Monsta Bundesliga Spay teman-teman ya, Korn dan Mainz kembali lagi dan Heidenheim akan playoff, aku lupa kemarin lawan siapa ya itu ya Dusseldorf kalau nggak salah ya Terus yang degradasi dari Bundesliga Spay ada Armynya Bielefeld, Brownswick dan Alversberg bakalan playoff Dreteliga suaranya Wiesbaden promosi sama Ingolstadt dan Mandeberg playoff Wow, Premier League juaranya Spurs Aston Villa ke UCL juga Ih gila sih ini sih Wih gila sih Nggak ada nama MU, nggak ada nama Liverpool Di Eropa, nggak ada nama Arsenal Arsenal itu kalau menurut klasemen Mereka nggak bisa lolos ke Eropa luar klasemen ya Kecuali ya nggak tahu juara Karabau Cup-nya Wow, oke-oke, menarik ini Wih gila sih Nggak, nggak, kita lihat dulu ya Berarti juaranya itu Spurs, ke UCL-nya Chelsea, City, Aston Villa UEL-nya Newcastle, Wolves plus juara FA Cup Terus Arsenal nggak tahu tergantung juara Karabau-nya Liverpool MU terlimpar dari Eropa Yang degradasi ada Burnley, Bournemouth dan Cavendry City League on standard tiap tahun kayak gini terus Terus degradasi ada Oxer, Bourdieu sama Kain Seri A, oke ini dia Sesezoni nggak terlalu ada kejutan di seri A Yang degradasi ada Como, Venezia dan Spezia Nggak ada kejutan sih La Liga juara Barcelona Ini juga nggak ada kejutan ya Barcelona, Madrid, Atletico, Sociedad Nggak ada kejutan Di atas, ya tim-tim yang selayanya memang di atas Selayanya memang juara Selayanya memang menuju ke UCL Terus yang degradasi Getafe, Alaves sama Ibar Sama, nggak ada kejutan di sini Statistik teman-teman ya Untuk seluruh pemain Poison Munstah, pemain kita Ini dia Sieng itu Oh soalnya dia masih main di Liga sih ya Jadi mainnya jauh lebih banyak daripada dengan Neuer Tapi yang luar biasa ya Aku ngeliat soalnya gini Keeper itu kadang-kadang itu nggak gampang ya Kita ngembangin keeper itu Kalau ingatku Nggak segampang kita striker Atau pemain lainnya Tapi dia Aku lupa dulu awal berapa Tapi kalau seingatku mungkin Kalau misalnya 62 Atau pokoknya 60 yang Masih awal banget build Dan dia bisa sampai 75 Wah luar biasa Masih umur 25 Terus lainnya ini dia Iya Thomas memang nggak pernah aku mainin ya Soalnya ya emang kalah saing Maksudnya itu dia sekitar backup aja Terus ini dia Arat, Gunter, sama-sama bagus Semuanya aku oke sih Semuanya dapet porsinya masing-masing Mungkin kecuali Linus Thomas yang nggak terlalu Tapi lainnya dapet porsinya masing-masing Terus Terhorse Johnston juga sama-sama bagus Preisinger memang nggak se-intense musim lalu Tapi ya Dia juga memainkan perannya dengan baik Benes Kitolano ini nggak semuanya 32 Nggak semuanya sama kita ya Terus Iya bagus setelah itu Semuanya juga bisa bikin asis ya Preisinger, Benes Kitolano, Grameni Kiduvian pun bahkan Sudah kasih asis 2 Hoffman Bagus ya Kita lihat dia Sembilan gol, sembilan asis Lumayan subur loh Aku nggak nyangka sih Kayak nggak terlalu Terlihat gitu loh Kayak aku nggak terlalu yang kayak Kayak Bukari kan kita sudah kelihatan Wah memang Bukari Gol terus Tapi ini kayak aku Kayak nggak nyadar Dia ternyata sudah sembilan gol Sudah sembilan asis Lumayan Lumayan, lumayan Unggul pulsa umur 34-35 Bahkan sekarang ya Yade Oke baru gabung tengah musim Lumayan lah Terus Bauer Terus juga not that Kembali lagi Sayap kita bagus Dan ini yang aku Impressive Horn ya Kita lihat tuh Dia matchnya lebih sedikit Daripada Bauer Tapi Goalnya lebih banyak Dan overall ratingnya Jauh Terpaut 8 Terpaut 8 Tapi Horn bisa 5 goal 6 assist Bener menurutku Hondo termasuk salah satu Underrated player disini ya Lehman juga Lehman juga not bad Lainnya Tillman Oke Loon Iya tuh Kita lihat tuh Hondo bisa ngalahin Untuk goalnya lumayan bisa Termasuk jajaran yang diatas Dalam sesama Sesama sayap ya Bagus Keren Batmas Oke ini juga Menurutku Keren ya Dua-duanya Gantian Sama-sama bagus Sama-sama subur Batmas 12 goal Scarlett 15 goal Oke Bagus Yui Ceng Ini juga sama Kita lihat Dia itu memang Kita lihat Dia 31 main Tapi itu Hampir 90% Selalu masuk Di menit-menit Ketusupuluan Dan dia bisa cita 7 goal Gila sih Yui Ceng sih Bagus memang Ya Oke Sudah semua ya Ini dia Statistik semuanya Top score Bundesliga dipegang Sama Gio Kers 19 goal Sama kayak Joshua Zerzi Dari kita Itu Kayaknya enggak Ada Ada enggak sih Sebentar Sebentar Dari kita enggak Jauh Scarlett 11 goal Dari Scarlett Batmas 9 goal Oke lah Top assist Kita lumayan Hoffman ya 8 goal Enggak jauh lah Dari Dari Paling atas ya Cuma terpot 4 assist Dari Richard Lison Ini dia Perjalanan masing-masing Tim teman-teman Di DFA Pokal Kita akan menunjuk DFA Pokal dulu Hansa Rostock Memulai dari round 1 Mereka menang 1-0 dari Wiesbaden Dan mereka tim Dari Drota Liga ya Di round 3 Ini dia Hansa Rostock Semakin menjadi-jadi ya Mereka mengalahkan Bayern München 3-2 Wow Dan kita Menang 0-1 Dari Stuttgart Perempat final Ini lagi-lagi Hansa Rostock Mengalahin Tim kuat Leverkusen Adu penalti Dan kita mengalahkan Frankfurt 2-0 Akhirnya Baru di semi-final Hansa Rostock Ketemu sesama Tim Drota Liga Mereka juga Menang Adu penalti lagi 3-2 Dan kita mengalahkan Gulabak 0-2 Dan inilah dia Final Poison Mustam Gak ada penalti lagi Hansa Rostock Hansa Rostock Ternyata Gak main Defensive ya Ternyata Mereka mainnya 3-5-2 Oke Oke Secara pemain Aku gak ada yang kenal Tapi yang aku Ingat itu Ada kinzombie Aku dulu sempet Mempermasalahkan Nama kinzombie Maksudnya itu Kayak ada 2 kinzombie Kayak masih ingat banget Dan Mereka itu 5 laga terakhir Menang semua loh 5 kali winning streak Jadi memang Gak main-main nih Mereka kita harus Hati-hati semua Hansa Rostock nih Aku tetap pakai Formasi 5-2-3 aja Teman-teman Soalnya kembali lagi Ini kayak Apa ya Ini formasi awal kita Formasi yang Membawa Kesuksesan Buat Poison Mustah Termasuk Istilahnya itu Berandil besar Sampai Poison Mustah Bisa sampai ke Bundesliga Semuanya juga Berkat Formasi ini Dan kita sampai ke Final UCR Itu juga berkat Formasi ini Jadi aku kembali Kesetelan pabrik Pakai formasi ini aja Walaupun lawannya Bisa dibilang Secara kualitas Di bawah kita Tapi ini aja Udah Yuk langsung aja Kita menuju ke Olympia Stadion Berlin The ebbs and flows The highs and lows Of the day of Bank will count This season But now We're down to Just one game Who's going to prevail In the final Stay tuned We have it live Oke kita mulai Kita masih berpeluang Kita masih berpeluang Nol gelar juga Walaupun sudah sampai Ada dua final Jadi gak ada jaminan Kalau kalian ingat Siapa ya Coventry City Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa dari championship Mirip-mirip Situasinya Dan di UCR Lawannya Juventus Kita juga kalah 4-3 Jadi Jadi Gak ada jaminan Kita bakalan Juara Ya kalau bisa kita Double winner Kalau bisa Tapi ya Kembali lagi Tetap usah dulu Yang mungkin sekarang Oke fokus teman-teman Arat Ketengah dulu Oke bagus Masih kesulitan Arat Yade Dua kali heading Dua kali crossing Dua kali heading Masih gagal semua Masih Deket Masih itu kayak Dalam jangkauan keeper ya Hoffman Angkat dari Hoffman Scarlett Masih belum Kok Oke Kito Lano Pressinger Kesini dulu Kito Lano Wuh Ah Sayang banget Masih Melebar Sejauh ini Kalau kita ngeliat Memang masih sesuai prediksi Kesalahan dari mereka Kita memang lebih unggul dari kualitas Aduh salah Cuman ya itu Kita Jangan sampai Lengah Kita salah Gak tau ya Permainan mereka kayak gimana Yang sampai mereka bisa menyikirkan Bayern Leverkusen Oppenheim Itu kita gak tau Jadi kita harus hati-hati pastinya Umpan Oke Terlalu dipaksakan Lebar Dan yang kita harus hati-hati Mereka dua kali Aduh penalti Waktu luar Leverkusen sama Dresden Jadi bisa bilang mereka juga lumayan jago penalti juga Walaupun kita pun juga jago penalti Kita sudah terbukti lawan Spurs dan Chelsea Scarlett Siade Aduh Sayang banget Bagus maksudnya tadi Oke Colge Kedepan Sip Tenang Nintel of sini dulu Reisinger Oke nice Siade Bagus siade Scarlett siap Masih bro Oke Wih manis Kerjasama yang bagus Hoffman Berhasil Membuat kita unggul sementara ini Di Mungkin sekitar pertengahan babak pertama kali ya Mungkin menitnya 30an gitu kali Ini telah itu bagus tadi dari Scarlett Dan Dia kayak benar-benar menunggu Hoffman Di posisi yang pas Dan Hoffman juga bisa menyelesaikannya dengan baik Oke Sip Sip Nice Ya secara awal memang kita Sampai menit ke 32 ini Memang kita lebih Mendominasi Kita lebih unggul Secara permainan Dibandingkan dengan Prostock ya 1-0 then Oke Vasily Adis Pasin ke kiri Kean zombie Pasin zombie Jonson Tempan ke Kiri Trolling Oke Kesalahan dari mereka Terhor sekarang Sini dulu Oke Shade Nice Masih bro Kosong lagi Kali ini Kali ini Hoffman gagal Sayangnya Terlalu pelan Shootingnya sih Pasal setelah sudah One on one Hah Sayang Sebenarnya kita bisa Unggul 2-0 Peluang bagus tadi Betul-betul peluang bagus dari Hoffman Kosong soalnya Hoffman angkat mulainya Heading masih gagal kali ini Langsung dibuang ternyata Sebetulnya itu mereka ada peluang buat serangan bali Tapi ternyata malah langsung dibuang bolanya Shade Oke Oke nice Hoffman lagi Astaga kena tiang Astaga kena tiang Kena mistar Kesini dulu Arat Arat Kumpan Oke selesai Wow 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 Pertama bagus untuk kita ya Bagus luar biasa kita Untuk peluang banyak Cuma memang mungkin Sayangnya Luck Yang akhir-akhir tadi sedikit kurang Oke Keeper Mekas juga lumayan bagus tadi Awal-awal sempet ada 2 kali heading Dan bisa di save semuanya Udah tadi itu Hoffman Bisa di save lagi Sama heading dari siapa tadi itu Masih kena mistar gawang Oke tapi bagus Bagus Aku gak tau mungkin ini bisa memicu mereka Buat lebih attacking lagi Di babak kedua Soalnya ya posisi kayak gini Memang mereka sekarang posisi underdog disini ya Tapi kan posisi kayak gini mereka Mau gak mau Harus nyerang Soalnya kalau gak ya mereka Kalau mereka main kayak di babak pertama ya Ya Yaudah mau apa lagi Kalah Soalnya kita lihat jauh banget Dari segi position jauh Dari segi peluang jauh Kita 6 mereka 0 Kita betul mengurung mereka Jadi mereka harus berbuat sesuatu pastinya Dan aku berharap Kalau mereka nyerang Kita bisa memanfaatkan selah di lini pertanyaan mereka Oke yuk langsung Kita menuju ke babak kedua Kita lihat apa yang akan mereka lakukan Dan kita tetap harus waspada Jangan lengah Bol penuh sudah unggul Oke Froling Masih Froling Hampir bisa direbut Froling Masih Froling Oke bagus terhors Tapi keluar Bargulanya masih buat mereka Froling Oke guys Fasiliadis Tenang Tenang Bagus tadi dari kapten kita Hoffman sekarang Saber Sini dulu Arat Oke nice Masjur-masjur yuk Gitolano siapa aja Oke nice Hoffman Siadik Ya ampun Gila Eh Bagus tadi Pastinya dari Hoffman Bagus Aduh Dari jarak dekat Keras dari Siadik Tajam juga syutingnya Tapi sayangnya Oke Kembali corner Masih terus tekanan kita lancarkan Hoffman angkat bolanya Siadik gagal Kok Kembali ke Hoffman dulu Masih Hoffman Sini Uff gagal Masih tadi passing ke Shadik Mundur guys Mundur guys Kujonsen sekarang Masih Kujonsen Oke Masih Kujonsen Passing ke sini Dressel Masih Dressel Kujonsen Masih Kujonsen Bahaya-bahaya sama kita Lano Eh Bahaya banget Oke Bagus terhors Peluang pertama mereka tadi ya Serah ambil yuk Shade Masih bro Masih bro Nice Oke Bagus Oke Gak bisa Gak bisa Sini dulu Arat Masih kutak-katik Oke Bagus arat Bagus arat Umpan Kito Lano Masih gagal sayangnya Mana bola Uh Bisa menit 12 Sing Ramos Masih Ramos Oke Oke Kesalahan dari mereka Tenang Kok Sini dulu Bagus Masih bro Yuk Oke Nice Bagus Scarlett Aduh Aduh Terlalu Rame Tadi Kesalahan dari mereka Arat Arat Masih arat Kita kiri dulu Sini Hoffman Oh Aduh Aduh Gagal lagi Oke Lindelof Pricinger Gagal dari Pricinger Passingnya Ramos Mundur guys Oke Mundur Mundur Guys Tempel Sip Bagus kok Nice Nice Syahdi Sabar Oke Sabar Terhorse Sabar 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 Kembali Sulu Belakang Sia Tahan Kayaknya Menang Sih Yes Oke Tapi Mereka Bagus pertahanannya Kita lihat Kita betul-betul Mendominasi Peluang Banyak Tapi mereka Keeper Mereka Terutama Kalau pertahanan Mungkin Kayaknya Oke Biasalah Kita Bisa Berkali-kali Nembus pertahanan Mereka Berkali-kali Suga bisa heading Crossing Crossing Semuanya Masuk Semua Tapi Keeper Mereka Yang Luar Biasa Itu Yang Betul Kayak Jadi Batu Penghalang Buat Kita Untungnya Tadi Kita Sepet Gul Sekali Kalau Enggak Itu Mungkin Aku Nihat Mungkin Kayak Gini Mereka Seberapa Tim Mungkin Sampai Ada Penalti Sampai Lever Kusus Mungkin Lumayan Frustasi Dibuat Mereka Mungkin Akhirnya Trophy Pertama DfV Pokal Nice Akhirnya Hadir Di season Kelima Setelah Kita Sempat Sempat Sempir Semifinal Waktu itu Di Musim pertama Kita Dibuat Diga Berarti Dua musim Yang Lalu Bener ya Musim pertama Kita Promosi Musim kedua Di Musim ketiga Ya Musim ketiga Kita Semifinal Tapi Kalah Dari Siapa Aku Lupa Kita Kalah Di Semifinal Padahal Sebenarnya Kita Sempat Ngalah Munceng Di Awal Di Round 2 Habis itu Musim berikutnya Kita Langsung Kalah Dari Munceng Di Round 2 Juga Dan Musim ini Akhirnya Ini dia Oke Semoga Ini bisa Jadi Awal Yang Bagus Buat Laga Selanjutnya Atau Laga Pamungkas Di Seri Ini Dan Reisinger Akhirnya Jadi Pemain Original Yang Mengangkat Trophy Oke Oke Walaupun Sayang Mungkin Itu Lebih Lebih Feel Lebih Dapat Misalkan Yang Angkat Lawrence Atau Mungkin Sharder Tapi Sayang Mereka Pension Yang Sayang Lawrence Lawrence Sebenarnya Seingat Umur Berapa Dia Sari Aku Agak Takut Ini Sudah Geluduk Geluduk Takutnya Kalau Hujan Mati Lampu Aku Agak Cepet Aja Lah Ya Jauh Ya Memang Dari Segi Permainan Jauh Banget Tadi Di Babak Kedua Mereka Tambahan Satu Shot Tadi Selebih Sudah Kita Yang Betul Menguasai Mendominasi Laga Ini Memang Dari Apal Kalah Kelas Dari Kita TV Pokal Top Scor Meissner Dari Dynamo Dresden Wow Oke Bahkan Meissner Mengalahkan Harry Kane Kita Cuma ada Scarlett Dua Gul Top Asis Lagi-lagi Ray Charlesen Wow Oke Dia Asisnya Banyak Banyak Kita Kita Ada Jens Horn Dua Asis Sebelum Kita Mulai Kita Lihat Perjalanan Masing-masing Tim Di UCL Jadi Ini Dia Untuk Kita Luar Biasa Banget Ini Betul Luar Biasa Pertama Kalinya Kita Menunggu UCL Kita Tergabung Di Group Neraka PSG Liverpool Dan Porto Tim Besar Bahkan Liverpool Dan Porto Juga Pernah Juara UCL Tapi Kita Malah Bisa Menjadi Juara Group Ngalahin Liverpool Dua Kali Ngalahin PSG Sekali Ngalahin Porto Sekali Imbang Sekali Dari Porto Luar biasa Ini Kita Memutar Balikan Fakta Soalnya Pastinya Kalau Lihat Kayak Gini Kita Tim Debutan Pastinya Hampir Semua Prediksi Kita Jadi Jadi Juru Kunci Tapi Kita Memutar Balikan Fakta City Sendiri Juga Luar biasa Kita Lihat Mereka Di Group C Group Yang Ya Lumayan Lah Lumayan Tapi Kalau Untuk Ukuran Istilah Itu POV Mereka Istilah Gak Terlalu Yang Berat Yang Berat Paling Hanya Dortmund Tapi Ya Memang Jelas Mereka Unbeaten Disini Cuma Sekali Imbang Selebihnya Sapu Bersih Di Round Of 16 City Mendapatkan Lawan Yang Cukup Serius Raksasa Itali Juventus Dan Mereka Menang Dengan Agregat 4-2 Menang Di Kandang Dan Imbang 2-2 Di Allianz Stadium Kita Sendiri Ini Dia Mulai Perjalanan Sulit Kita Di Kita Di Imbangi Chelsea Ini Kita Kena Comeback Kita Menang 2-0 Di Stamford Bridge Tapi Secara Mengejutkan Justru Malah Kalah 1-3 Di Proison Stadion Dan Kita Memaksakan Sampai Ado Penalti Neuer Menjadi Pahlawan Disini Dengan Aku Lupa Ngegagalin Berapa Penendang Chelsea Mungkin Sekali Kali Dan Kita Menang Ado Penalti Dari Chelsea Perempat Final City Mendapatkan Lawan Kuda Hitam Dari La Liga Sociedad Dan Mereka Kembali Menang Cukup Mulus 3-1 Menang 2-1 Di Etihad Dan 1-0 Di Sebentar Kandangnya Sociedad Apa ya Reale Baru Soalnya Reale Arena Dan Kita Lagi-lagi Dejavu Walaupun Skornya Beda Kita Imbang 2-2 Di Proison Stadion Dan Imbang 1-1 Di Tottenham Spur Stadium Dan Lagi-lagi Manuel Neuer Menjadi Pahlawan Di lagu ini Kita Kembali Menang Adu Penalti Dan Kembali Menyingkirkan Klub Asal Inggris Sudah 3 Klub Inggris Yang Kita Pulangkan Di Sini Semifinal Ini Dia Sama-sama Mendapatkan Lawan Yang Sama Di Fase Group City Kembali Menghadapi Dortmund Dan Menang Agregat 4-3 Dari Dortmund Menang 2-1 Di Etihad Stadium Dan Mereka Berarti Berapa Imbang 2-2 Di Signal Iduna Park Dan Kita Sama Kita Kali Ini Juga Kembali Mengalahkan PSG Dua Kali Kali Home and Away Kita Menang Kita Menang 2-0 Di Portsmouth Stadium Dan Kemudian Secara Mengsudkan Kita Kembali Menang 3-2 Di Park The Sprints Melalui Duel Yang Lumayan Sengit Waktu Terjadi Kejar Mengejar Skor Dan Inilah Dia Kita Kembali Dihadapkan Ke Tim Asal Inggris Bisa Dibilang Ini Kita Semua Wakil Inggris Kita Lawan Semua Liverpool Sudah Chelsea Sudah Spurs Sudah Dan Sekarang Tersisa Terakhir City 3 kali Kita Berhasil Memulangkan Apakah Betul Poison Munsta Bisa Dinovatkan Sebagai Pembunuh Tim Asal Inggris Mungkin Kita Lihat dulu Tapi Kembali City Lawan Yang Di Level Yang Berbeda Pastinya Squad City Yang Baru Siapa Savi Simon Tomori Mike Main Main Yang Lain Up Yang Lain Masih Banyak Nama Nama Original Rodrigo Matheus Nunes Foden Doku Haaland Ruben Diaz Rico Luis Vardio Terus Mereka Beli Rodrigo Rabiu Brian Dias Oke Lima Laga Terakhir Mereka Empat Kalian Sekali Imbang Dan Wah Ya Sudah Memang Sesara Squad Mereka Di Atas Kita Kalo Ini Kalo Ini Kita Yang Underdog Mainnya Di Wembley Jadi Ini Keuntungan Buat City Aku Ganti Jersey City Mereka Harusnya Pake Biru Gak Apa Apa Sih Ntar Lihat Nggak Ya Tapi Biru Yang Mudah Kok Lihat Kelihatan Cenderung Kaya Hampir Kalo Kelihatan Gini Hampir Abu Abu Kayak Nggak Apa Sih Ya Oke Main Di Wembley Jadi Ini Bisa Dibilang Agak Menguntungkan City Bisa Dibilang Sesara Nggak Langsung City Kayak Tuan Rumah Soalnya Termain Di Inggris Atmosfer Inggris Semuanya Dan Ini Dia Aku Coba Mengulang Apa Yang Aku Turunkan Waktu Lawan PSG Di Markas PSG Tillman Dan Lehman Diduitkan Di depan Dan Batmas Di depan Selain Buat Kapten Juga Tentu Batmas Walaupun Ada Lindelof Juga Tapi Itu Dan Semuanya Nggak ada Perubahan Pol Tim Kita Neuer Tetap Di bawah Misar Gawang Oke Langsung Sia Teman Kita Mulai Kita Menuju Ke Wembley Oke Laga Terbesar Dalam Sejarah Sepak Bula Poison Munsta Akan Kita Jalani Sekarang Oke Yuk Kita Mulai Sapi Simon Made the best team win Bowden Haaland Oke Masih Haaland Benes Hampir Doku Masih Jeremy Doku Oke Masih Doku Haaland Pardiyol Cuti Wih Gila Sebuah shooting Kejutan dari Matheus Nunes Tadi Dan Reflex yang bagus Dari Neuer Lihat tadi ya Langsung Dishooting Pelan Menyusur Tanah Dan Fingertip Yang bagus Dari Neuer Corner Sekarang Buat Siti Sapi Simon Langsung Doku Oke Ruben Dias Oke Hati-hati Guys Lagi-lagi Serangan Siti Luar biasa Mereka Mereka Terus menekan Di awal Setelah Memang Itu Mirip Kayak Laka Sebelumnya Kita Statusnya Underdog Memang Secara Kualitas Jelas Apalagi Kita Lihat Pemain-main Yang Dimiliki Siti Ini Sudah Masim Kelima Otomatis Nama-nama Kayak Safi Simon Doku Itu Sudah Mungkin Prediksi Mungkin Sudah 89 88 90 Bahkan Mungkin Sekitar Segituan Semua Mungkin Bisa Jadi Pendek Kali Kali Ini Eh Nggak Keluar Ya Oke Bagus Arat Oke Nice Batmas Sini Dulu Serang Balik Benes Nggak Bisa Lari Benes Bentar Salah 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 Kita Mending Agak Tenang Kita Main Sepak Bola Kita Oke Bagus Yens Oke Bagus Yens Lagi Lagi Sip Offside Ya Gini Emang Kadang-kadang Kita Butuh Serangan Balik Ya Tapi Tadi Menurutku Terlalu Dipaksakan Apalagi Yang Bawa Benes Itu Kalau Yang Bawa Lehman Atau Tillman Mungkin Oke Tapi Tadi Benes Kita Agak Di Hold up Dulu Harusnya Agak Santai Dulu Mainkan Sepak Bola Kita Dengan Tempo Lambat Oke Yens Gil Chris Sabar Oke Kita Agak Tertekan Susur Kita Tertekan Oh Free kick Ternyata Emang Soal Tadi Ada Gangguan Juga Dari Dari Mereka Oke Menik ke 20 Kita Masih Tertekan Sama Pressure Yang City Kita Harus Lebih Tenang Lagi Mainnya Semoga Bisa Keluar Dari Pressure City Kerem Ini Maju Bro Oke Terhorse Oke Kita Mulai Nyerang Umpan Hiding Jan Tillman Berhasil Mengheading Bola Padahal Disana Ada Ruben Diaz Tapi Luar biasa Rian Tillman Nice Oke Bagus Bagus Kita Lihat Ada Ruben Diaz Tapi Tillman Menang Duel Bola Udara Bener ya Diaz yang Oh Enggak Rico Lewis Ya Pantah Semoga Aku Juga Kaget Lawanya Diaz Menang Untungnya Lewis Oke Bagus Nice Dan Main Hanya Terbengong Soalnya Mungkin Juga Agak Nyangka Juga Ada Dia Posisi Masih Agak Terlalu Kekiri Mungkin Dia Gak Nyangka Juga Ada Tillman Disana Ayo Come on Awal Yang Bagus Buat Kita Tapi Ngeliat Permainan City Dia Itu Mirip-mirip PSG Waktu Dilek Kedua Mereka Bahaya Pakalannya Rodri Saffi Oke Vardyol Doku Oke Haalan Masih Haalan Masih Haalan Puta Katik Dari Haalan Guys Itu Dia Sebetulnya Tadi Sudah ada Jens Yang Buat Meng-cover Aku sudah Jockey Juga Disitu Tapi Bolanya Masih Sudah Masuk Kolong Masuk Kolong Neuer Setelah Jens Sudah Sudah On Position Sudah Bagus Sudah 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 Hampir Bisa Ih Masuk Kolong Masalahnya Masuk Kolong Oke Satu-satu Teman-teman Iya Fatmas Lindelof Sini Dulu Arat Tenang Sip Lindelof Tenang Kita Mainkan Tempo Dulu Biarkan Mereka Terbawa Tempo Kita Krem Oke Terhorse Masih Bula Buat Kita Lehman Pendek Sini Dulu Krem Kembali Eh Guys Guys Ayo Guys Hati 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 Awas Awas Wih Baya Baya Main Bula Boleh Tapi Jangan Gitu Juga Hati Hati Oke Foden Di menek 38 Oke Foden Angkat Bula Dari Foden Sip Bagus Haaland Oke Doku Kembali Ke Foden Guys Masih Foden Kembali Ke sini Guys Mana Doku Ada Grem Ini Baya Baya Grem Ini Nunes Eh Wih Gila Mana Bola Wow Wow Rizy Doku Tender Wih Gila Gila Tekanannya Siti Gede Banget Liar Lagi Kemelut Semoga Bisa Dibuang Dulu Terakhir Simons Buang Lehmann Buang Batmas Buang Oke Aman Dulu Aman Dulu Kalman Dulu Oke Baya Bola Tadi Itu Sudah Kayak Liar Bola Terlalu Kemelut Di Kota Penalti Itu Salah Bisa Penalti Bisa Kena Penalti Juga Dan Bola Liar Bisa Mantul Sini Kosong Itu Baya Bola Tadi Oke Masih Ibang Di bawah Pertama Sesara permainan Kita Agak Kalah Susur Agak Kalah Memang Kita Agak Tertekan Dari Siti Kita Sedikit Ada Kayak Kepanikan Kegugupan Itu Ada Dikit Kelihatan Kelihatan Ya Kayak Kita Gak Bisa Main Kayak Kita Siti Siti Gagal Cuma Satu Yang Berhasil Lumayan Ratio Bagus Ya Udah Oke Aku Sambil Lihat Dulu Siapa Yang Bawa Di Bapak Kedua Cade Scarlet Potensi Turun Horn Juga Kita Lihat Nanti Aku Kok Bawa Horn Ya Gak Apa Horn Bagus Tapi Ada Opsi Lain Tapi Sudahlah Oke Gak Apa Langsung aja Kita Menuju ke Babak Kedua Batmas Oke Paseng Kesini Dulu Gilchrist Terhorse Kembali Kesini Gilchrist Oke Jens Chainsight Lindelof Oke Nice Benes Eh Lagi Lagi Benes Kok Kayaknya Jadi titik Lemah Ya Aku Mungkin Harus Masukkan Prisinger Oke Nunes Ke belakang dulu Rodri Stavis Simon Hampir Oke Foden Dice Nunes Sip Oke Tenang 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 Oke Terhorse Wow Tidak Pressure Dari City Mereka Tinggi Pertisannya Maju Bro Oke Arat Maju Arat Tillman Nice Batmas Bagus Lehman Oke Bagus Grameni Gagal dari Grameni Sayangnya Vardyol Bagus Doku Hampir Bisa direbut Tapi sayangnya Bola kembali Dan Vardyol Sekarang Fokus Tengah Tengah Oke Bagus Bagus Kembali Kesini Doku Tempel Guys Nunes Oke Bagus Pertanyaan Bagus Tillman Oke Passingnya Gagal Tekanannya Besar Bukan Terkembang Lampas Cepat Kembali Alan Foden Masih Foden Oke Offside Dari Rodri Bentar Kayak Aku harus Ganti Pemain Ada Beberapa Pemain Yang Kayak Gak Terlalu Efektif Ya Dan Rodrigo Masuk Speed Hati-hati Doku Speednya Kentar Juga Tapi Masih Sama Ya Menurutku Kita Masih Tertekan Sama Siti Ntar Kayak Ganti Lehmann Aja Aku Masukkan Shade Dan Ganti Aja Terus Ini Aku Masukkan Scarlet Disini Kapten Siapa Noyer Ya Sudahlah Gak Apa Oke Benes Benes Juga akan Ketika Sama Pricinger Kayak Itu Eh Aku Tidak Berapa Tiga 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 Ya Oke Soalnya Tentang 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 Gak Bisa Di Diulang Gak Bisa Maksudnya Di Reset Maksudku Harusnya Tadi Kan Aku Kapten Batmas Kan Harusnya Aku Masukkan Pricinger Dulu siapa tau Yang Kapten Pricinger Setelah Kan Otomatis Keganti Tapi Gak Bisa Ya Sudahlah Ya Sudahlah Yaudah Oke Oke Ini dia Benes Tadi Beberapa Kali Kayak Terlalu Lama Kontrol Bola Jadi Aku Coba Ganti Sama Pricinger Oke Lindelof Panas Sini Jens Loh Eh Gimana Tau Eh Pas Gila Chris Kenapa Kemana Bengong Gila Chris Oke Gila sih Kenapa Bengong Wey Pasin Kamu Gil Chris Kita Kita Kesulitan Teman-teman Ya Guys Guys Gila Sabar Sabar Tenang Kita Betul Kayak Nganu Ya Kayak Kena Sama Permainan Mereka Kena Pressure Mereka Kita Gak Bisa Maju Sih Kita Di Press Terus Sama Mereka Oke Corner Buat Mereka Langsung Sip Sip Buang Buang Oke Foden Si Foden Oke Bagus Lirik Love Kramen Oke Bagus Arat Bawa Arat Terus Arat Loh Pasengnya Kok Gitu Sih Selik Bener Bener Sabi Simon Oke Willen Lunes Kembali Ke belakangan Dulu Guys Rodri Oke Bagus Pressinger Bagus Pressinger Nice Siade Siade Eh Terakhir Siade 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 Selesai Kayaknya Teman-teman Selesai Asli Ini Selesai Sudah Menit 93 Dan Lagi-lagi Pergantian Memang Tepat Dari Tony Cruz Pressinger Sama Siade Tapi Lebih Pricing Pricing Siade Bagus Dia Bisa Mengimbangi Pacenya Pricing Buat Dia Terus Maju Dan Tetap Onside Tapi Pricing Aku Tadi Agak Lupa Tapi Tadi Dia Sempet Berhasil Ngerebut Bentar Aku Ganti Memain Dulu Buat Tambah Ulur Waktu Aku Coba Teman-teman Ini Aku Coba Aku Neuer Ganti Gini Dulu Biar Pressinger Kapten Gimana Caranya Aku Coba Aja Pertama Lidl Aku Ganti Dulu Soalnya Potensi Kapten Juga Lidl Aku Ganti Ket 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 Neuer Aku Ganti Ket Ket Seng Gak Bapa Ya Soalnya Saya Menang Ini Zambnate 93 Please Pressinger Kapten Nah Nice Oke Jadi Biar Dia bisa Angkat Trophy UCL Udah Ya Gak Gak Bapa Neuer Sudah Pernah Kan Gitu Tuh Loh Udah Pernah Seng Pengalaman Sekali Biar Pressinger Angkat Trophy UCL Wah Gila Sini Ini laga Yang Gak Mudah Banget Ya Menurutku Kita Ada Unsur Hoki Nya Disini Kita Betul Ada Unsur Hoki Soalnya Kalian Lihat Seseorang Permainan Jauh Kalah Apalagi Di bawah Kedua Kita Justru Malah Turun Soalnya Itu Kita Semakin Menurutku Semakin Gugup Tadi yang Aku Bilang Di bawah Pertama Ada Sedikit Paniknya Ada Sedikit Gugupnya Di bawah Kedua Kita Semakin Kelihatan Gugupnya Semakin Panik Berapa Kali Kita Lakukan Kesalahan Sendiri Di area Pertahanan Kita Sendiri Untungnya Gak Gul Neuer Bagus Pertahanan Juga Bagus Untungnya Dan Menurutku Tadi Maksudnya Pressinger Itu Merubah Lumayan Merubah Kayak Dia Lumayan Bagus Walaupun Gak Banyak Menit Bermayangan Tapi Kayak Dia Bagus Gitu Bisa Bisa Apa Setelah Itu Ngordinasi Lini Pertahanan Degan Baik Udahlah Ayo Kita Dengarkan Anthem UCL Dulu Kita Nikmati Keselesesan Poison Unstah Pertahanan Ted At We H T T T selamat menikmati oke kita lihat teman-teman ya ini dia statistiknya jauh ya kita lihat penguasa bulan 60% memang kita mulai agak meningkat di babak kedua tapi ya itu kita juga banyak lakukan kesalahan juga disitu shotnya wah gila sih kita sih teman-teman ya kita lihat mereka 12 shot 6 on target mereka itu pasti ini menurutku bakal nyesek banget ya soalnya mereka gila 12 shot 6 on target dan kita cuma 2 shot 2-2 goal sudah jadi shot kita ke Gawang City cuma 2 goal itu selebihnya gak ada shot sama sekali mungkin ini kayak yang ya ini kebetulan tadi soalnya waktu sebelum mau rekaman aku juga emang mau pilih baju apa ya aku lagi bingung pilih baju apa ya Real Madrid aja lah siapa tau kan tau juga Poison Munsta dilatih Tony Cruz istilahnya kayak Cruz juga sudah paham betul lah dengan ruang ganti Real Madrid dengan mental mentality Real Madrid gitu sudah paham betul ya sekalian aku pakai jersey Real Madrid semoga nular istilahnya Real Madrid kalau di final UCL itu gak pernah kalah kalau sudah sampai final gak pernah kalah dan ternyata betul nular ya nular ke Poison Munsta kebetulan juga dilatih sama Tony Cruz top skor UCL teman-teman ada ngkunku dari Juventus ya dari kita sebentar dari kita siapa ya gak ada teman-teman berarti kita berapa goal di UCL? berarti dibagi rata sih mungkin kita lihat tuh 4 goal ya mungkin 4 goal kebawah kali ya 3 gitu ya berarti dibagi rata gak ada sama sekali top assist dipegang Takekubu dan kita ada Grameni untuk kita ya dengan 3 assist ada lainnya ada lagi Arath Arath itu juga bagus loh aku termasuk salah satu pemain yang suka ya istilahnya pembelian kita yang cukup berhasil dia Arath itu juga dari season pertama Arath ya Lindelof juga 2 assist lumayan lumayan pembelian Lindelof juga bagus salah satu pemain senior yang apa ya berdampak besar menurutku ya Lindelof siapa tuh ada lagi? Benes Benes 2 assist juga ya oke teman-teman jadi sudah selesai semua dan ternyata betul ya jadi kemarin tuh kalian waktu awal-awal season ini tuh kalian sempet ada yang komentar waktu kita sudah tahu pembagian grup UCL mereka kalian ada sempet komentar di series Alessandria juga kejadiannya kayak gini itu kita satu grup pertama kali Alessandria ke UCL waktu itu kalau gak salah ya dan kita dapet grup neraka juga di UCL sama PSG sama Liverpool juga kalau gak salah sih kebetulan pas dan ini sama PSG Liverpool waktu itu sama Valencia kali ini sama Porto terus waktu itu kalian juga ya itu ngomong waktu itu satu grupnya kayak gitu aku Alessandria juara UCL apakah Polesan Munsta akan mengikuti sejak Alessandria awalnya sih aku jujur agak jujur ya waktu itu aku agak kayak ya mungkin itu kebetulan aja lah masak sih kayak istilahnya singkatnya tuh masak sih gitu tuh aku kayak agak-agak gak percaya gitu tapi ternyata wow gila sih walaupun gak mudah ya percayaan kita gak mudah asli sih terutama meluku ya semua sih gak gak mudah sih kalian lihat semua yang di meluku yang agak sedikit lancar itu ya di fase grup meluku gak tau kenapa di fase grup agak sedikit lancar tapi begitu masuk fase knockout semuanya gak mudah betul-betul kayak kita harus jatuh bangun dari mulai Chelsea itu kayak gitu Spurs kayak gitu PSG pun juga gak mudah di lag kedua kita dapet perlawanan serius dari PSG ini sekarang juga perlawanan serius dari City tapi luar biasa luar biasa gila dan ini menurutku ya betul-betul klimaks ya klimaks banget untuk series Poison Munsta ini klimaks akhir yang manis akhir yang bagus dan itu ya jadi aku juga istilahnya ini pertama kalinya aku ngerasakan teman-teman ya betul-betul perjuangan dari klub yang kecil dari Bundesliga sampai bisa juara UCL waktu itu aku sempat ngerasain di Brighton kayak ngerasainya kayak wih klub sekelas Brighton bisa angkat trofi UCL lu kayak wow dan sekarang betul-betul kayak ngerasain lagi kayak rasanya kayak euforianya kayak semuanya kayak kerasa kayak kepuasannya gitu dulu kayak kepuasannya itu dapet banget dulu kayak tim yang kita bina selama ini bongkar pasang pemain jatuh bangun sampai akhirnya bisa sampai ke titik ini itu kayak perjuangannya luar biasa sih oke lah yaudah teman-teman ini akan aku akhiri aja episode-episode ini dan nanti di akhir aku akan tunjukkan itu ya perayaan harusnya ada selebrasi kita double winner soalnya yah oke sudah semua ya kayaknya sudah nggak ada yang tersisa kan udah semua kayaknya cukup semuanya dan besok kita akan memulai series baru Extreme Career Mode kalau kalian belum tahu apa itu Extreme Career Mode bisa cek video di atas ini ini dia Extreme Career Mode yang akan kita mainkan aku belum tahu baik klub apa itu kayak antara Chelsea atau Arsenal mungkin kayak peluang terbesar antara Chelsea atau Arsenal dan itu pastinya bakalan susah banget pastinya bakal susah banget tapi ya sudah lah aku belum pernah nyobain ya untuk misalkan tanpa short pass tanpa jogi kayak gimana itu sama sekali aku belum pernah nyobain sih jujur jadi itu pertama kali apa ya setelah itu reaction pertama kayak gimana aku nggak tahu nanti bakalan sengaja kepecat atau nggak tapi ya sudah lah untuk seru-seruan aja untuk lucu-lucuan aja untuk just for fun aja ya udah oke teman-teman ya terima kasih sekali buat kalian yang semuanya sudah ngikutin series ini dari awal sampai akhir playlist sudah lengkap kalau kalian udah ketinggalan atau kalau kalian mau ngikutin dari awal bisa cek di playlist aja ya udah nanti untuk series-series yang betul-betul serius kita ketemu lagi di FC25 10 hari lagi 9 hari lagi bahkan ya udah lah kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax